Kita beralih ke sorotan lain, saudara. Diperiksa kasus konten pornografi Dea Only Fans, komedian Marcel Widianto mengakui membeli konten dengan harga 1,4 juta rupiah. Marcel memenuhi panggilan Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai saksi. Marcel diperiksa penyidik subdit siber terkait dugaan membelian konten dewasa Dea Only Fans. Marcel diduga membeli 76 konten pornografi melalui layanan Google Drive. Selesai menjalani pemeriksaan oleh polisi, Marcel menyatakan alasan dirinya membeli konten Dea Only Fans dengan harga 1,4 juta rupiah. Dalam kesempatan ini, Marcel juga menyampaikan permintaan maaf karena keterlibatan dirinya membuat gaduh di tengah masyarakat. Sejujurnya, saya minta maaf dulu atas kegaduhan ini, teman-teman. Dan saya juga kaget sebenarnya. Kenapa akhirnya, ya sebenarnya ini perbuatan yang memang tidak bisa dibilang benar juga. Gue juga ngakuin salah. Ini waktu itu sekitar 1,4 juta rupiah. 1,4 juta rupiah. Satu Google Drive, guys. Jadi gue dikasih Google Drive sama dia. Setelah dikasih Google Drive, gue masuk Google Drive itu pakai paspor. Setelah itu baru gue hapus. Nah, itulah gue nggak bisa masuk lagi. Terkait dengan status hukum, Polda Metro Jaya menyatakan Marcel sebagai saksi. Hasil pemeriksaan terhadap Marcel akan menentukan apakah penyidik perlu atau tidak melakukan konfrontasi terhadap Marcel dan juga Dea. Sosok komedian berinisial M yang diduga membeli 76 video konten pornografi tersangka Gusti Ayu Dewanti alias Dea Only Fans akhirnya terungkap. Komedian tersebut tak lain ialah Marcel Widianto. Hari ini Marcel pun memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Sebelum dipanggil penyidik, melalui akun media sosial Instagram miliknya, Marcel menuliskan permintaan maaf. Maafkan kenakalanku ya teman-teman, aku memang nakal, tapi gak mau kriminal. Sampai jumpa besok pukul 10 pagi. Tulis Marcel di akun Instagramnya kemarin. Sebelumnya dari bukti permulaan yang dimiliki polisi, Marcel diduga membeli konten pornografi dari Dea secara langsung tanpa melalui perantara. Penyidik-penyita Google Drive milik Dea yang didalamnya berisikan 76 video dan foto berbau pornografi. Dalam kasus ini, polisi juga sudah memeriksa saksi lain. Salah satunya kekasih Dea, Diki Reno Zutratomo, yang diduga sebagai pemeran pria dalam video. Selain memeriksa soal kemudian konten, polisi juga akan menggali soal dugaan penyebaran video pornografi Dea yang diduga dilakukan secara masif. Tim Diputang Kompas TV Lebih lengkap dari hasil pemeriksaan komedian Marcel Widianto terkait dengan konten Dea Only Fans, kami akan tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV sudah ada Fajri Satrio. Fajri, setelah Marcel ini mengakui membeli konten senilai 1,4 juta rupiah. Lalu selanjutnya, apa langkah polisi? Risti dan juga saudara, langkah yang dilakukan pihak kepolisian nantinya akan mendalami dulu pernyataan-pernyataan yang sudah diterima pihak kepolisian yang tadi sudah diterima dari Marcel sangat langsung dan Marcel tadi juga sudah diperiksa selama 3,5 jam. Dari pihak kepolisian pun nantinya apabila memang dibutuhkan Marcel akan dikonfrontir dengan Dea Only Fans. Namun dari pihak polisian sendiri memang sudah menyatakan dia sudah menemukan modus tentang pembelian konten pornografi oleh Marcel ini. Dan Marcel sendiri pun juga telah menyatakan bahwa dirinya tidak menyebarkan suatu pun ke publik tentang konten pornografi tersebut. Dia juga menyatakan bahwa untuk dirinya sendiri. Dan bahkan dari pihak Marcel sendiri juga menyatakan bahwa dirinya baru membuka satu kali Google Drive yang dia dapatkan dan setelah itu dia tidak membukanya karena dia lupa password yang akan membuka Google Drive tersebut. Seperti yang kita ketahui bersama Adisti dan juga saudara, Dea Only Fans sendiri ditangkap oleh pihak kepolisian di Jawa Timur dan setelah penangkapan tersebut, dua hari kemudian Dea Only Fans langsung ditetapkan sebagai tersangka. Dari keterangan Dia Only Fans tersebut ada beberapa nama yang disebutkan lalu dari pihak kepolisian langsung mendalami dari keterangan Dia Only Fans tersebut. Dan salah satunya yang disebut adalah komedian Marcel. Dan berikut ini pernyataan lengkap dari Kabit Humas Polda Metro Jaya Komedis Paul Endra Zulpan. Kaitannya dengan adanya beberapa konten yang dimiliki saudari Dea yang dimana memuat video dan juga beberapa gambar yang memuat kandungan fotografi yang dibeli oleh saudara Marcel. Sehingga di hari ini dia ambil keterangan kaitan dengan hal tersebut. Pak, ada jana Marcel itu dikomforti bersama Dea? Nanti perkembangan pemeriksaan hari ini ya menentukan langkah penyidikan berikutnya termasuk juga status darah Marcel. Saat ini status dari Marcel, sang komedian masih menjadi tersangka. Namun Dia Only Fans saat ini telah didapatkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 27 ayat 1, jungto pasal 45 ayat 1, undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dan atau pasal 4 ayat 1, jungto pasal 29 dan atau pasal 4 ayat 2, jungto pasal 30, dan atau pasal 8, jungto pasal 34, undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nah untuk dari yang berkaitan undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi tersebut yaitu yang pertama dilarang memproduksi dan menyebar luaskan konten pornografi, yang kedua dilarang menyediakan jasa pornografi, dan ketiga dilarang mengunduh konten pornografi. Adisti. Baik, terima kasih informasinya jurnalis Kompas TV Fajri Satrio melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya.